Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Rustris Kitani Ini akan kita coba mengaplikasikan Untuk pemupukan kepada tanaman alpukat Bibet alpukat Ini adalah supermesh yang sudah kita dulu sempat kita share Supermesh adalah untuk penyugur ataupun bubuk daun Dan abasel Ini abasel untuk inseksida atau antisipasi hama Dan juga antrakol Antrakol ini gunanya untuk antisipasi jamur Ataupun kumisida Terus yang ini perekat Perekat ini gunanya untuk meratakan Apa namanya Meratakan pada semprotan di daun Agar tidak mudah kalis Ataupun tidak mudah kena air hujan itu langsung hilang Nah ini kita apa namanya Kita tidak kita aplikasikan disini Karena ini posisinya kita di bawah naungan Di atasnya ada naungan Jadi tidak kena hujan ataupun tidak kena embun Jadi kita hanya gunakan tiga ini saja Untuk takarannya kita masih sama seperti yang dulu Ini kita pakai tiga sendok Tiga sendok ini Kita takarkan Kita tuang tiga sendok Yang ini super mask atau penyubur Penyuburnya ini kita pakai tiga tutup Ini kita pakai tiga tutup botol Kita pakai super mask ini Biar apa namanya Daunnya subur Terus apa namanya Cepat tumbuh semi atau tunas baru Setelah itu Insek tiga abasel Abasel ini Apa namanya fungsinya Untuk antisipasi hama Ini kita pakai setengah tutup Ini kita pakai setengah tutup Kita tuangkan Setelah itu kita aduk secara merata Kalau sudah benar-benar tersampur Baru kita tuangkan di tangki Sudah tersampur Kita tuangkan ke tangki penyemprot Ini takaran Apa namanya Ini airnya itu Sampai 18 liter Kita tuangkan ke tangki penyemprot Terus kita aduk lagi Di sini biar tambah merata Kita tuangkan ke tangki penyemprot cukup terus kita tutup lalu kita buat aplikasikan kepada tanaman bibit alpokatnya nah ini lor ini apa namanya penyemprotannya jadi apa namanya dari bawah dari atas ini kita sempat rata semua biar kalau misal pun ada mayang posisinya di bawah daun itu bisa apa namanya bisa mati inilah penyemprotannya terus kita apa namanya kita cek apa namanya sama yang hingga di bawah daun sama yang hingga di bawah daun itu contohnya itu seperti ini nah ini contohnya ini adalah salah satu hama ataupun kutu kebul ini kalau kita biarkan itu lama-lama daunnya akan menguning dan rontok kalau untuk bahaya tanaman tersebut enggak begitu bahaya cuman nanti akan menjadi kurus karena ini nanti kuning setelah kuning rontok jadi apa namanya kita semprotnya itu khususnya ya dari atas ya dari bawah ini mah bunga lor dari atas dari bawah itu tujuannya biar kalau ada hama yang di bawah itu bisa kena pupuknya sehingga apa namanya bisa punah ataupun mati dan juga untuk fungsinya kayak supermes tadi itu biar subur biar subur biar apa namanya tunas-tunasnya juga sehat dan untuk apa namanya fungisidanya seperti ini ini adalah jamur jadi kita antisipasi pakai fungisida tadi pakai antrakol biar apa namanya tidak menular ke tanaman-tanaman yang lain nah seperti itulah ini kita buang terus nanti disemprot biar apa namanya lainnya tidak keserang nah ini ada lagi biasanya yang kena seperti ini tuh tertutup daun dengan yang lainnya jadi apa namanya ada air atau apa yang masih di dalam itu jadi mengendap terus bisa menyebabkan jamur seperti ini nah jadi kita selalu antisipasi sebelum kita parah kita hati antisipasi dulu semua semprot secara merata terus dari ujung dari bawah itu biar aman oke mungkin cukup sekian bapak ibu semua inilah cara kerja kami untuk merawat tanaman alpokat biar tunggu subur dan juga apa namanya sehat semoga bermanfaat semoga bermanfaat salam untuk petani alpokat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam oh ya jangan lupa untuk apa namanya kita melakukan penyemprotan kita usahakan pakai masker biar apa namanya pupuknya ataupun inseknya itu tidak kehirup kepada kita kita dan apa namanya tidak menimbulkan keracunan oke mungkin cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selamat menikmati